untuk men-salen semuanya, untuk men-salen semua audio. Oke, teman-teman yang berbahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ketemu di siang ini, di cuaca yang meskipun mendung, tapi hati kita tetap harus selalu cerah. Hari ini tanggal 4 Desember 2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendapat kehormatan luar biasa dari ETN Times dengan Mbak Uni Lubis dan teman-teman dari ETN Times yang akan berbagi kepada kita dalam satu acara yang dinamakan sebagai ETN Times Virtual Campus Roadshow, The Future of Media Industry. Nah, kita tahu Mbak Uni adalah jurnalis senior di Indonesia, track record-nya sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Kalau teman-teman cari di Google, wah, udah pasti sangat banyak track record dari Mbak Uni. Jadi ini kesempatan berharga bagi kita untuk banyak belajar dari Mbak Uni Lubis dan teman-teman ETN Times. Tahun yang lalu, teman-teman ETN Times di Jogja juga datang ke kampus kita untuk langsung. Kemudian yang tadi Mbak Uni cerita di Indonesian Writer Festival Virtual, teman-teman mahasiswa juga banyak yang datang dari UMW untuk ikut acara secara virtualnya. Terima kasih kepada ETN Times yang terus menjalin kolaborasi dengan kami. Kami sangat berbahagia bisa terus berkolaborasi, apalagi sekarang kurikulum merdeka adalah kampus perlu untuk selalu dekat dengan industri, selalu dekat dengan media, sehingga kita bisa terus untuk bisa update. Nah, kita akan mengawali acara kita dengan membaca basmalah. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada yang terhormat, Bapak Takdir Ali Mukti, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memberikan opening speech. Kepada Pak Takdir, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Uni Lubis dan seluruh jajaran di redaksi IDN Time, Mas Fajar Jun, Mas Erwan, dan seluruh para penggawa-penggawa di IKA. Saya senang sekali terserang Mbak Uni, Mas Fajar, dan Mas Erwan kita bicara soal media. Karena saya itu termasuk orang yang percaya dengan keyakinan Foucault soal itu, soal tulisan beliau yang sangat berpengaruh tentang regime of truth itu. Kebetulan di buku saya yang terakhir itu saya menulis soal representasi media dan poststrukturalisme. Saya termasuk orang yang percaya bahwa peradaban itu salah satunya adalah hasil akhir dari pertempuran media. Dan itu yang saya senang dari visinya IDN Time, yang dia akan menyasar kepada para panglima-panglima perang masa yang akan datang. Karena ada Gen Z, ada anak-anak milenial, itu kan panglima-panglima perang yang akan datang. Dan itu saya percaya bahwa akhir sejarah itu, peradaban terakhir itu, kalau dulu kan pemenang perang terakhir itu dengan gun, dengan misi. Saya percaya bahwa pertempuran media itulah nanti akan sangat menentukan pada bentuk peradaban yang akan datang itu. Dan panglimanya adalah generasi milenial dan Gen Z itu. Sehingga saya sangat senang sekali, ini diselenggarakan di UMY dan juga, tadi Mas Fajar nyingung-nyingung tahun depan muka-muka COVID sudah pergi dan kita bisa arrange kegiatan yang lebih humanis ya, karena lebih ketemu. Kalau ini kan kita makhluk virtualis, jadi kayak malaikatnya beda di sini saja. Begitu saya kira, saya nggak mau sekolah saya berpanjang-panjang, yang jelas saya ucapkan terima kasih atas sama fakultas, dan semoga acaranya sukses untuk membawa generasi ini pada pertempuran media dan memenangkannya di masa yang akan datang. Terima kasih Mbak Uni, Mas Fajar, Mbak Erdawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tagir Ali Munti. Teman-teman, tadi Pak Tagir sudah menjelaskan bahwasannya generasi milenial adalah ujung tombak, dan kita sangat beruntung ketemu dengan Mbak Uni Rubis. Kita tahu EDN Times adalah media yang sangat mengedepankan pendekatan kepada teman-teman generasi milenial, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengembangkan kapasitas teman-teman sebagai konten kreator melalui platform user-gerated content yang dikembangkan oleh teman-teman EDN Times. Tapi di kesempatan pertama kita akan menikmati presentasi yang pasti akan luar biasa dari Mbak Uni Rubis, chief editor EDN Times. Sebelumnya kami izinkan kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan ternyata ada beberapa teman dari luar UMB yang join. Selamat datang, Sugengrawuh dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Muhammadiyah Cirebon, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih sekali sudah bergabung, bukan hanya teman-teman mahasiswa, tapi juga banyak dari teman-teman dosen yang bergabung di forum ini. Terima kasih buat semua mahasiswa, baik mahasiswa nasional kami, yang kebangsaan Indonesia maupun mahasiswa internasional. Jadi kebetulan kami, Mbak Uni, punya beberapa mahasiswa dari internasional. Karena kami punya kelas internasional di semua program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Mbak Uni Lubis untuk memberikan presentasinya insight kepada kita dan pencerahan kepada kita semua. Munggu Mbak Uni, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wakil Jika, Pak 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 Pakdir, Ali Mufisi. Di sini ada Mas Erwan, tentu Mas Fajar, teman-teman para pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan teman-teman atau adik-adik mahasiswa dari UMY, Yogyakarta maupun yang network UMY yang lainnya. Tentu pertama kali atas nama IDN Time, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan berkolaborasi lagi dengan UMY. Harap bisa ketemu langsung. Sebetulnya beberapa tahun yang lalu saya pernah datang ke UMY langsung, tapi waktu itu masih di media yang sebelumnya. Jadi saya sudah tahu kampus itu, dan UMY dekat di hati karena tadi saya bilang sama Mas Fajar, kakak saya juga dosen di UMY, di Widowati, di Fakultas Hukum, kakak saya. Jadi saya memang Jogja, jadi Jogja selalu dekat di hati. Jadi seperti lagunya, kakak pulang ke kota, lagu yang romantik. Setiap kali kalau dulu mendarat di stasiun tubuh, itu romantis banget rasanya kalau pagi-pagi itu ya. Lewat Malioboro, terus lewat Pelengkung, rumah ibu saya itu ada di Pakarian Panembahan. Saya kira berhenti gudeg dulu. Oh iya, gudeg yujum ya, tapi banyak sekali juga gudeg di situ ya. Sekarang ada Kang Harjo juga dekat banget di situ. Oke, jadi saya mungkin mulai dari kisah yang kita alami lah, sehari-hari saya melihat misalnya apa yang terjadi dengan anak saya. Anak saya kelas 2 SMA, dia mulai jam 7 pagi itu sampai jam 2.30 siang, dengan jeda 30 menit di jam 9.30, kemudian jeda makan siang dan sholat. Praktis per hari di depan komputer ya, mengakses internet selama pandemi ini, karena pembelajaran jarak jauh. Habis itu dia istirahat tidur siang, habis itu dia browsing games ya, browsing YouTube atau Spotify, baik itu untuk santai maupun untuk mengerjakan pekerjaan rumah, bisa dikatakan mungkin hampir 11 sampai 12 jam. Dan saya rasa ini juga yang terjadi dengan adik-adik mahasiswa, semua termasuk yang di UMI yang mengalami situasi itu. Artinya memang pandemi COVID ini semuanya mengatakan, semua riset sudah mengatakan terjadi akselerasi digital luar biasa. Kemarin kami ngobrol dengan Direktur Utama BCA, Pak Yahya Setia Atmaja itu cerita bahwa nasabah-nasabah yang usianya di atas 50 tahun, 60 tahun yang tadinya itu cuma bisa pakai ATM, tapi selama pandemi ini terpaksa harus pakai M-banking ya. Jadi, industri perbankan, payment itu juga mengalami akselerasi digital dan orang-orang seperti saya yang di atas 50 tahun, tidak seperti adik-adik milenial yang memang digital native, itu dipaksa untuk menguasai minimal satu, minimal satu keterampilan digital selama pandemi ini. Minimal zoom, kita sebelum pandemi tidak pernah zoom-zooman seperti ini kan. Jadi, saya mau mengutip misalnya survei, ada sebuah laporan. Laporan ini judulnya adalah E-Economy Southeast Asia 2020. Ini adalah kolaborasi survei yang dilakukan oleh Google, kemudian Temasek. Temasek ini kayak holding BUMN-nya Singapura dan Bain & Company yang menyebutkan bahwa terjadi flight to digital. Tadi ya, semuanya mengarah ke digital berkaitan dengan ekonomi internet di Asia Tenggara. Nah, laporan ini dibuat berdasarkan survei wawancara lewat seperti ini ya, Daring yang melibatkan 4.712 responden di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Jadi, tier satunya ASEAN. Dan dilakukan pada tahun 1, 18 Agustus sampai 2. Nah, 36 persen dari responden itu mendapatkan atau melakukan adopsi digital untuk pertama kalinya. Mungkin itu termasuk misalnya ayah saya yang jadi rapat RT-nya pakai Zoom ya, ayah saya usianya 78 tahun. Sebelumnya kan nggak boleh keluar rumah ya. Jadi, rapat RT sekarang pakai Zoom. Jadi, kalau kita mungkin adopsi digitalnya udah 2, 3 ya. Udah pakai download Spotify, kemudian layanan streaming, Netflix, apa segala macam selama pandemik ini. Jadi, 36 persen itu baru melakukannya pada saat pandemik, adopsi digital. Dan sebanyak 90 persen dari responden itu mengatakan tentu akan melanjutkan situasi ini bahkan beyond pandemik. Jadi, sesudah pandemik ini reda yang kita tidak tahu kapan. Banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya pandemik ini baru benar-benar reda itu di 2023 atau di awal 2024. Karena 2021 ses vaksinasi ya. Yang diharapkan 70-80 persen populasi mendapatkan vaksinasi baru. Kemudian kita bisa merasa lebih aman ya. Nah, tentu saja yang bertambah adalah kita lihat dan ini dialami oleh adik-adik dan kita semua adalah layanan virtual ya. Mulai dari kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan juga membantu kegiatan bisnis untuk bertahan ya. Usaha-usaha rumah tangga, saya tahu banyak mahasiswa ya, termasuk anak-anak yang saya tahu ada yang jualan susu segar, ada yang jualan segala macam ya, yang bisa dijual ayam goreng ala Meksiko ya. Pokoknya kreativitas dari teman-teman yang masih muda-muda ini ya. Sebanyak 8 dari 10 warga responden menyatakan teknologi sangat membantu mereka ya selama pandemik. Teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Nah, sebelum pandemi, saya masih mengutip laporan itu, setiap harinya orang menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam mengakses internet. Pada saat lockdown, jadi lockdown banyak negara di ASEAN kita memang tidak melakukan itu, berarti itu sekitar bulan April sampai bulan Juni, itu jadi 4,7 jam rata-rata per hari. Jadi, sesudah itu, karena mulai ada relaksasi, kegiatan ekonomi mulai dibuka, itu menjadi 4,2 jam per hari. Dan kira-kira situasinya tidak akan pernah kurang dari sekarang. Karena di dunia pendidikan sendiri, saya ngobrol dengan Mas Mendikbud, Mas Nadiem, dia kan mengatakan yang ke depan yang akan terjadi adalah hybrid ya, hybrid education. Lama bisa dilakukan lewat daring, dilakukan lewat daring. Tapi, kayak yang harus praktikum, ke laboratorium, itu harus datang langsung. Jadi, kita tidak akan pernah kembali ke situasi. Jadi, saya itu selama pandemi ini, nanti sore, setiap hari Jumat, saya punya program Our Newsroom, IDN Times, live Instagram. Itu saya mewawancarai pemimpi redaksi dan CEO-CEO media, termasuk tokoh seperti Pak Dahlan Iskan. Saya ingin tahu bagaimana sih situasi redaksi dan bisnis media selama pandemik, baik itu yang pusatnya di Jakarta maupun juga media-media yang di daerah ya. Dan semuanya mengatakan hal yang sama. Nah, tentu media tradisional seperti Koran, itu sebelum pandemik sudah dying, silahnya menurun sirkulasinya. Dan lebih kan ya, kan dulu disebut sempat dikatakan bahwa virus itu bisa menular lewat kertas, bisa bertahan lama ya. Terjadi fly to digital, akselerasi digital. Kami di IDN Times dan juga media-media digital, yang lainnya itu mengalami pik puncak pertambahan pembaca tertinggi itu di bulan April. Jakarta juga diberlakukan pembacaan sosial berskala besar. Nah, jadi itu memang naik. Kemudian televisi, menurut data Ninsen juga naik di Q1 itu naik, di April Q2 itu naik 12 persen. Jumlah penonton dibandingkan dengan sebelumnya. Dan media tradisional seperti koran, televisi, radio, majalah, itu dipaksa. Dia dipaksa untuk kemudian lebih memberikan perhatian serius kepada platform digitalnya. Tadinya banyak media yang sudah besar misalnya, yang saya nggak perlu sebutkan nama, yang merasa kuat. Misalnya dengan sebagai televisi, sebagai radio, sebagai koran. Seperti mungkin misalnya lembaga ya, instansi. Yang penting ada websitenya, tapi websitenya itu kayak Digital Static Embassy. Jadi nggak diurusin, cuma buat upload-upload doang gitu ya. Yang penting ada aja. Kan semuanya harus ada website. Tapi website itu sebetulnya 15 tahun terakhir udah menjadi kayak warung yang nggak pernah dipromoin, jadi mati, nggak ada yang datang. Bahkan mungkin, jadi tidak ada, tidak punya engagement. Nah, tapi sekarang itu harus seperti itu. Nah, apalagi kami di media digital termasuk di IDN Times ya. Jadi, ketika semua yang besar-besar itu masuk dan lebih serius pada platform digital, maka kami-kami yang memang sepenuhnya ada di platform digital itu harus lebih inovatif dan lebih kreatif dalam upaya untuk mempertahankan eksistensinya. Misalnya di Q pertama, video, karena anak milenial ini kan sukanya ke video ya. Di Q pertama, di Q2, saya ingat dari April sampai Juni, IDN Times itu melakukan 137 kegiatan online. Yang tadinya kita bikin seminar, rotu kampus, ganti semuanya live Instagram, webinar, dengan Zoom, YouTube streaming ya. Streaming itu adalah salah satu fenomena yang luar biasa. Dan banyak media yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Tidak hanya untuk kepentingan distribusi dari konten, tetapi juga untuk monetisasi dari bisnisnya. Kan sudah tidak ada seminar-sendar nih di adik Mas Fajar, Pak Wakil Dekan ya, Pak Takdir. Jadi, semuanya saya yakin di kampus juga seperti itu ya. Jadi, benar-benar tadi yang dikatakan sebagai flight to digital. Saya misalnya mundur dikit, itu terjadi secara global ya, masih dari, misalnya di Amerika, si media digital itu dari tahun 2018 ke 2020 itu bertambah 5 persen. Karena mungkin di Amerika memang penetrasi internetnya udah nggak kayak kita ya, masih banyak blank spot ya. Tapi mereka naik 5 persen gara-gara pandemik di 2020. Sementara konsumsi untuk media tradisionalnya itu turun 2 persen. Kenapa ini turunnya sedikit? Karena 2020 di Amerika itu kan sedang terjadi kampanye ya, kampanye Pilpres yang luar biasa. Ketika banyak sekali hoax, bertebaran di internet, ternyata kepercayaan orang di sana untuk kembali mengkonsumsi media tradisional, khususnya televisi, radio, dan koran, itu justru naik. Jadi, turunnya itu nggak terlalu banyak, nggak drop terlalu banyak ya. Misalnya New York Times, New York Times itu tambah pelanggannya bisa sampai 4 juta koran. Sementara kita memeramalkan bahwa media tradisional itu justru dying, tapi media-media yang punya reputasi baik, termasuk New York Times misalnya yang paling signifikan, dan selalu menjadi studi yang menarik. Tahun 2016, pemilu yang kemudian oleh Trump, awal-awal jadi banyak hoax yang tersebar di ranah internet lewat platform Facebook, Twitter, dan yang lain-lain, justru New York Times itu dapat pelanggan 2 juta. Karena akhirnya orang kembali ingin mencari trusted guidance, media yang bisa dipercaya. Jadi, lewat digital. Dan pada saat pandemi ini nambah lagi, jadi dia bertambah 4 juta pelanggan untuk yang korannya. Nah, di Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar ya, turun selama 2020, turun konsumen ke media tradisional itu turun. Media tradisional yang saya maksud itu televisi, koran, majalah, radio ya, yang masih pakai platform yang sebelumnya, kalau untuk televisi dan radio itu adalah frekuensi radio ya. Tapi semuanya yang bertambah itu adalah ke arah digital. Nah, sejak pandemi, 50 persen milenial dan genset menghabiskan waktunya di YouTube. Itu jelas, ya kan? Kemudian 47 persen di Facebook, Facebook masih 34 persen di Instagram. Jadi, menarik Facebook, itu ternyata masih lumayan. Yang disebut milenial di sini berarti umur 18 sampai 35 tahun. termasuk bapak-bapak dosen ini mungkin Pak Takdir, mungkin masih 34 tahun ya, masih milenial ya. Mas Fajar mungkin milenial, Mas Fajar milenial ya. Nah, jadi memang tahun 2020 ini menjadi momentum penting bagi industri media dan hiburan. Konsumen dan pengiklan berpindah secara lebih cepat ke saluran digital, mengharapkan nilai yang lebih besar dan dari waktu yang mereka lewatkan di platform ini, dan uang yang dikecilkan ya. Coba adik-adik dan semuanya kita ngeliat, selama pandemi ini ada sejumlah YouTuber yang naik down banget kan. YouTube-nya itu, subscriber-nya bisa jutaan tuh. Satu video bisa ditonton oleh 1 juta, 2 juta orang. Dan di kalangan Pemret nih ya, Pak Wakil Dekan, Mas Fajar, kita tuh juga diskusi nih, aduh, ini YouTuber-YouTuber nih mau wawancara narasumber-narasumber yang diwawancara oleh media nih. Kalau kita sebut, mister, pelanggannya, dia wawancara menteri, wawancara segala macam, itu kan narasumber-narasumbernya media. Apakah menjadi diskusi hangat di antara kami, pemimpin-pemimpin redaksi, karena saya punya WhatsApp group, dengan 50-an fan rate, ini gimana nih media harus menjaga tetap relevan nih, dengan tokoh-tokoh yang bukan jurnalis, bukan dari media, tetapi karena popularitasnya itu bisa mendatangkan audiens atau hal layak yang lebih banyak daripada media. Plus, dia tuh kan karyawannya cuma dua paling, cuma kamera person-nya, editor-nya. Lah kita satu media kayak di EDN Times ada, ada 107 orang. Bener nggak? Secara bisnis aja, itu jomplang loh. Dari segi cost structure itu jomplang. Jadi bayangkan media yang sebelum pandemik ini sudah neck to neck persaingannya, ya kata Dewan Press tuh ada 47 ribu media di Indonesia, 43 ribu di antaranya itu adalah media digital. Bayangin persaingannya udah kayak mau mati-mati tuh ya. Televisi aja di Indonesia, di dunia cuma di Indonesia yang ada 10 dan mungkin sekarang 12 stasiun televisi swasta bersiaran nasional. Di negara lain tuh cuma dua atau tiga aja. Di Indonesia paling banyak. Artinya apa? Persaingan untuk dapat rating, share, dan dapat iklan itu juga gila-gilaan. Jadi paling banyak nih. Makanya disebutkan dalam berbagai survei, Indonesia itu adalah pasar yang masih lukratif untuk media. Lukratif itu kan kalau positive thinking-nya itu apa namanya, memberikan peluang. Tetapi peluang karena begitu banyak media itu persaingannya juga luar biasa. Pandemik ini membuat sebagian media tidak bisa bertahan. Yang tidak relevan, yang kemudian bisnisnya sebelumnya tidak efisien, terpaksa harus PHK. Banyak, termasuk media-media yang besar. PHK-nya nggak tanggung-tanggung. 30, 50, 100, 200. Jadi benar-benar ini tes yang luar biasa. Jadi media, industri-media itu sama seperti industri yang lain, adalah industri yang terdampak oleh pandemik. Tetapi juga pandemik ini memberikan pelajaran berharga bagi media yang bisa relevan dan bertahan. Nah, di sini saya mau mulai untuk sharing screen ya. Alhamdulillah, IDN Times dan IDN Media sebagai grup itu termasuk media, kelompok industri media yang bukannya penghasilannya tetap 100 persen dibanding 2019 turun, karena semua iklan juga turun ya. Tetapi posisi kami relatif masih lebih baik dibandingkan dengan media yang lainnya. Nah, apa yang kami lakukan? Nah, di sini saya mau 5 menit terakhir, ingin sharing. Oke, ini sebagai orang yang kolonial, kadang-kadang seringkali ini nih, apa namanya, uptake. Oke, pakai ini. Jadi ini adalah kenapa kami, bagaimana kami mencoba untuk relevan, ke atas. Oke. Sep. Oke, IDN Times itu adalah, tadi saya senang Pak Wakil Dekan, Mas Fajar, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang lainnya juga pernah membaca, kami menyebut diri sebagai the leading multi-platform media company for millennial and gen Z. ini, ini enggak cuman mengklaim sih, memang menurut data Comscore, kami ini ada di top 5 besar media digital di Indonesia, dan yang benar-benar fokus, strong di millennials, dan gen Z adalah IDN Times. empat yang lain di atas kami itu sudah ada di bisnis industri lebih dari 15 tahun, bahkan 28 Juni 2014, jadi baru merayakan ulang tahun yang ke-6. Nah, yang dilakukan itu adalah, dari segi produksi konten itu adalah, kami menerapkan data-driven journalism, scalable technology and distribution, two-way interactive communication with audience. Jadi, yang pertama, jurnalis-jurnalis kami diarahkan untuk memproduksi konten, membuat konten dengan berdasarkan kepada data. Data yang dimaksud di sini, misalnya apa yang data yang kami dapatkan dari Google Analytics, kemudian search engine optimization yang juga basisnya adalah Google, kemudian crowdtangle, data analitik yang dikembangkan oleh Facebook, kemudian melihat tren yang ada di YouTube, melihat tren yang ada di Twitter, ini adalah salah satu faktor penting yang kami gunakan untuk memproduksi konten, kemudian yang kedua, menurutnya dan Genzi, dan mereka paling banyak ada di Instagram dan YouTube, ini ada perhatian lebih, misalnya kalau ada breaking news pertama kali, kalau media yang lain, kalau breaking news pasti di Twitter. Seluruh dunia media kalau breaking news pertama kali di Twitter, tapi kalau di Ident Times, breaking news pertama kali itu ada di Instagram, karena audiens kami paling banyak di sana. Kemudian juga mencoba untuk interaktif, berkomunikasi dengan audiens, termasuk yang tadi saya katakan, bulan di Q2, dari mulai bulan April, selama 13 sampai Juni, ada 137 live interaktif, kemudian di kuartal ketiga, itu mulai dari bulan Juli sampai September, itu lebih dari, ada sekitar 112 live interaktif. Jadi itu adalah upaya untuk tetap bisa berkomunikasi langsung dengan audiens. Kami mencoba untuk menjaga supaya mendatangkan narasumber-narasumber yang eksklusif, baik dari pihak pemerintah, pembuat kebijakan, kemudian ahli di berbagai industri, dan juga organisasi. kemudian tentu saja kami ingin memberikan impactful, dampak yang positif, dan cerita-cerita atau artikel yang mudah dibaca oleh milenials. Kalau diperhatikan, teman-teman sekalian, teluruh artikel dari IDN Times, kecuali rubrik opini, itu bentuknya ada listikel, yang pakai poin-poin ya. Menurut studi, riset, itu milenials itu, karena banyak banget tugasnya kuliah, apa segala macam, beda sama zaman saya, yang jam 12 siang sudah bisa makan siang di rumah ya. Itu kuliahnya panjang, banyak banget tugasnya, dan kemudian kesempatan untuk mengkonsumsi informasi itu makin sedikit, dan dengan bullet point, yang ini pertama kali dilakukan oleh BuzzFeed di Amerika, milenials itu merasa dibantu untuk mendapatkan highlight, atau inti dari sebuah cerita yang misalnya 500 sampai 1.500 kata ya. Makanya kemudian sejak awal, IDN Times juga membuat format listikel. Kemudian, tadi ini yang scalable technology dan distribution, nah sejak 2019, kami itu juga mengembangkan hyperlokal. Karena Indonesia itu bukan cuma Jakarta, dan keinginan untuk mendemokratisasi informasi, tidak hanya soal mengangkat lokal konten, tapi juga memberikan akses terhadap konten-konten dari IDN Times buat mereka yang ada di daerah, itu juga kami sadari betul. Jadi sekarang sudah ada di 12 provinsi, termasuk di Yogyakarta. Sekarang semuanya work from home ya. Nah ini juga yang menarik, yang mungkin di media yang lain tidak digarap dengan serius, tapi ini menjadi salah satu kunci, kunci apa namanya, kunci sukses dari IDN Times dalam waktu singkat, ini adalah Community Writers. Ini adalah platform user generated content yang nanti teman dari Community Writers juga semoga mendapatkan kesempatan cerita. Platform user generated content yang kami mulai April 2017, dan di bulan Oktober tahun 2020 ini baru saja mendapatkan penghargaan award dari ASEAN Digital Media Award sebagai platform yang paling bisa engage dengan milenial. Jadi kami sudah ada 35 ribuan community writers, 90 persen saya rasa milenial, yang memasukkan tulisannya, dan kemudian setiap bulan kami memproduksi atau menerbitkan 7 ribuan artikel ya, nanti yang lebih detailnya berikutnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kami sangat memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan ide berita, ide konten, kemudian mengoptimalisasi pengalaman untuk menikmati konten termasuk membaca dan juga memaksimalkan jangkauan dari audiens. Nah, apa yang dilakukan? Oke, ini adalah proses bagaimana kami memproduksi konten ya. Sangat mengandalkan kepada big data dan menggunakan data-driven content creation dan distribution. Nanti saya bisa memberikan bahan-bahannya, bahan-bahan ini ya. Jadi, mulai dari mendapatkan ide, kemudian kurasi editorial, kemudian menentukan audiens segmentation, misalnya dengan IDN app yang kami luncurkan di bulan Juni pada saat pandemik. Orang kalau misalnya buka di Jogja, misalnya, biasanya dia akan langsung direkomendasikan kalau download, kalau teman-teman download IDN app, itu juga nanti kalau misalnya di Jogja, itu akan langsung direkomendasikan yang paling depan itu adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan Jogja. Jadi, menggunakan artificial intelligence. Jadi, ini adalah salah satu yang kami luncurkan di bulan Juni, di saat pandemik. Dalam upaya untuk terlepkan ya. Nah, ini adalah, dan di IDN app, kalau dibuka, itu langsung kita akan ada namanya rubrik tanya-jawab. Jadi, seperti quora. Jadi, tanya di mana audiens atau ahal layak itu bisa bertanya apa saja. Dan nanti yang menjawab tidak hanya dari kami, tapi juga yang menjawab bisa dari pengguna yang lain. Nah, ini yang tidak ada di app yang lain. Dan kami sudah mengembangkan IDN app ini menjadi super app ya. Yang juga tidak kalah penting adalah peran kami sebagai media untuk memberikan suara bagi yang kurang berdaya atau kurang bersuara ya. Giving voice to the voiceless. Nah, ini adalah ekosistem dari IDN Media, IDN Times termasuk di dalamnya. Jadi, Pak Wakil Dekan dan Mas Wajar dan adik-adik sekalian, kenapa kok IDN dan IDN Media relatifnya suruh di HPH? Karena dari awal itu model bisnisnya tidak hanya mengandalkan pada satu revenue stream. Kebanyakan kan mengandalkan dari satu revenue stream yaitu cuma iklan. Tetapi dari awal IDN Media itu karena masuknya belakangan di tengah belantara media yang tadi saya katakan yang luar biasa. Dari awal sampai akhir Desember itu tiap hari live Indonesia memasak. Indonesia memasak. Kemudian ada Pop Bella yang untuk girls. Kemudian ada Pop Mama untuk parenting mama jadi yang punya anak sampai umur 12 tahun. ada Dunia Ku yang senang games, anime, manga, itu juga ada konten Dunia Ku di IDN Times. Kemudian ada e-sport, ada IDN Kamit, dan lain-lain. Dan yang paling baru adalah kami baru mengakusisi IDN Pictures. Ini perusahaan film yang punya anak Jogja nih. Jangan-jangan si Fajar Nugros itu lulusan dari UMJ ya? Fajar Nugros, sutradara. Bukan, Mbak. Tapi dia dulu ketika produksi film seringnya bersama anak UMJ. Crew-crewnya terbanyakan teman-teman UMJ dia. Nugros. Nah, jadi Fajar Nugros menggarap Yowis Band 3 ya. Dan sekarang mulai Januari akan menggarap Balada Siroy. Nah, perusahaannya diakuisisi oleh IDN menjadi IDN Pictures. Jadi memang kalau misalnya boleh dikatakan IDN Media ini akan menjadi kayak Disney, Mas. Disney itu kan sekarang juga sudah masuk ke menjadi pemilik saham media-media. Awalnya dia adalah memproduksi film-film. Itu adalah memproduksi konten. nah, ini adalah ragam dari ekosistem kami. Ini nggak penting strukturnya. Tadi hyperlokal juga. Kemudian nah, ini tadi yang saya katakan kami ada di posisi kelima media digital nasional menurut Komscore. 90% dari audiens kami di bawah usia 35 tahun. Jadi memang milenial. ini adalah signature program. Ada beberapa ngobrol seru, ketok pintu, suara milenial, menurut lo, menurut lo, kemudian Indonesia Writer Festival, comedy gathering, nanti silakan dilihat di YouTube IDN Times. Kemudian Indonesia Millenial Summit ini biasanya kami lakukan di awal tahun, di bulan Januari. Ini sebuah pertemuan milenial yang menurut banyak orang dianggap yang terbaik. Karena apa? Di situ kami juga meluncurkan Indonesia Millenial Report. Tahun ini kami tunda, tahun depan 2021 kami tunda ke bulan Juni. karena kami menunggu supaya bisa dilakukan offline. Kemudian terakhir Nah ini apa strateginya? Sebelum ke sini saya ingin menyampaikan misalnya beberapa poin yang disebut dengan the future of media seperti tema kita. Nah ini sebetulnya sudah terjadi saat ini gara-gara pandemik. Proses ini juga yang terjadi di Eden Media dan IDN Times dalam bentuk satu saya ingin mengulangi highlightnya community building ini penting sekali memperkuat komunitas baik offline maupun online dalam bentuk komunitas penulis IDN Times community writer sebagai platform user-user konten dan juga menguatkan komunitas pembaca. Karena apa? Loyalitas dan engagement itu muncul dari komunitas yang kuat. Di sejumlah media di luar negeri posisi seperti saya chief editor itu sudah enggak disebut chief editor tapi namanya adalah chief community officer. Karena buat apa kita sibuk memproduksi konten tapi enggak bisa membangun loyalitas. Jadi tantangan bagi media atau siapapun yang mengalami media itu adalah bagaimana membangun komunitas yang loyal terhadap media tersebut termasuk konten-kontennya. Kemudian yang kedua dalam konteks demokratisasi informasi tadi yang hyperlokal. memanfaatkan big data untuk big data ini khusus untuk pemilu tahun lalu kami mengembangkan namanya fitur millenials pemilih yang kami tayangkan itu mulai bulan Oktober 2018 sampai April pada saat pemilu 2019 dan fitur itu di fitur itu itu juga inovatif tujuannya adalah edukasi untuk pemilu terutama untuk millenials millenials itu bisa nanya bisa bertanya dan kemudian kami mencarikan jawabannya bisa kami jawab sendiri atau kami bertanya kepada parpol atau kandidat yang memang ingin dijangkau karena kan kami ini media seperti jembatan di antara audiens dengan arah sumber dan platform itu mendapatkan tahun 2019 mendapatkan penghargaan dari Asian Digital Media Award sebagai platform terbaik untuk millenials engagement dan mulai dari awal mulai dari awal Desember ini kami aktifkan lagi untuk pilkada serentak pengalaman 9 jadi itu adalah upaya kami untuk memanfaatkan teknologi untuk menjangkau audience kami kemudian tadi super app ADN app kembangkan menjadi super app sehingga semua orang hanya dengan download IDN app itu bisa mendapatkan berbagai macam konten kemudian memberikan perhatian besar kepada video dan layanan streaming yang nonton di sini yang nonton Netflix Netflix itu dalam kuartal pertama dari 2020 itu mendapatkan 16 juta pelanggan tambahan pelanggan Indonesia pelanggannya itu sekitar 480 sebelum pandemik dan kemudian naik dua kali lipat sesudah pandemik ribu ya 480 ribu ya karena semuanya sekarang gak bisa ke bioskop kemudian stres di rumah aja baik yang pelajar mahasiswa maupun kita ini jadi hiburannya itu adalah menonton dari layanan streaming nah pendiri IDN Media Winston Utomo dan William Utomo kemudian menjadikan 2020 ini sebagai momentum untuk menjadikan IDN Media tidak hanya sebagai perusahaan media tetapi menjadi one stop media platform karena itu tadi kami gak cuma produksi konten kami juga produksi dari user jadat konten produksi video juga produksi berbagai online activities dan juga memproduksi film jadi kami gak lagi hanya menjadi media company tetapi apa namanya content platform company jadi semuanya konten itu bisa diproduksi dan dinikmati oleh hal layak dari IDN Media termasuk IDN Times dan ini adalah the future of media the future of media itu adalah ketika media tidak hanya segera memproduksi satu atau dua jenis tetapi menjadi semacam agregator smart agregator dengan satu app misalnya orang bisa mengakses berbagai macam informasi dalam berbagai macam konten termasuk podcast melalui super app yang sedang dikembangkan oleh apa namanya IDN Media dan IDN Times jadi memang itulah arah dari the future of media versi strategi dari IDN Times adalah semuanya nantinya akan bisa mengkonsumsi berbagai macam konten melalui platform app kami nah ini strategi yang kenal ya berusia lebih dari 100 tahun amin kita sudah tidak ada pada saat itu ya dan ini yang paling penting terakhir nih menjadi perusahaan yang memiliki kultur yang baik saya percaya bahwa teknologi itu penting tapi yang tidak kalah penting itu adalah kami kami timi ya kami menyebut diri kami timi karyawan di IDN Media itu timi kami kan orang-orang yang bermanfaat ya pada saat kami produksi konten membuat kegiatan itu dengan pikiran bahwa apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu hal yang bisa memperbaiki kehidupan orang lain audiens jadi bermanfaat dan itulah yang menjadi dasar buat kami untuk bekerja jadi ini mungkin Mas Fajar yang ingin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan nanti saya bisa berdiskusi ngobrol dan juga belajar dari Pak Dekan dari dosen dari pertanyaan adik-adik semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa insight dari Mbak Uni bahkan sekarang IDN Times sudah mengembangkan ke IDN Times picture dengan Mas Fajar Nugros kebetulan mahasiswa kami tanggal 30 kemarin Mbak menang di kompetisi festival film mahasiswanya Kemendikbud juara satu sama harapan jadi juara umumnya UMU festival film mahasiswanya Kemendikbud jadi cocok deh kalau nanti ke Nanti saya juga bisa maksa eh bisa maksa Nugros nanti saya tanya Nugros kalau Nugros lagi pulang kampung karena kan Nugros anak Jogja kan iya bisa kalau dia mau lagi pulang kampung ke Jogja biar bisa mampir ke ini ke UMB bisa oke teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab question answer silahkan boleh raise hand kalau mau bertanya secara lesan namun juga boleh teman-teman bertanya secara tertulis dengan menuliskan di kolom komentar monggo silahkan bisa dimulai dari sekarang monggo silahkan teman-teman sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman saya ingin mengamali pertanyaan kepada Mbak Uni Mbak sebenarnya apa namanya media sebenarnya apa yang tadi Mbak Uni cerita tentang user generated content membangun platform dan sebagainya itu visi besar yang hendak dibangun IDN Times terutama dengan melibatkan generasi milenial apa Mbak bisa dijelaskan Mbak kolaborasinya dan sebagainya nanti nanti kalau untuk teknisnya ada sesi dengan community writers kan ya oke siap yang bisa saya sampaikan adalah begini pertama memang tagline-nya IDN Times itu masih the voice of milenial suara milenial jadi dalam konteks itu kami tentu saja tadi kan menyampaikan targeting milenial dan gensi akan sangat lebih dekat kalau misalnya konten-konten yang diproduksi disampaikan disajikan oleh IDN Times itu juga konten-konten yang dekat dengan milenial dan biasanya akan lebih juga lebih efektif kalau yang dibuat itu adalah milenial kalau Unilubis yang sudah lebih dari 50 tahun ini agak-agak suka nge-lag juga nih apa namanya gegar juga nih kalau misalnya harus menulis dan memproduksi konten untuk milenial nah itu satu jadi kami memang mencoba untuk mendekati milenial yang menjadi target audiens kami dengan juga memberikan platform ya pada milenial yang bukan wartawan bukan jurnalis bukan bekerja di media untuk juga mendapatkan platform untuk menulis menjadi kreatif dan ada platform untuk menyampaikan kreatifitasnya dan ini sih menarik karena kayak tadi saya katakan sebenarnya dalam waktu dalam waktu yang sangat singkat platform ini sudah berhasil menjadi tempat bagi tadi saya katakan hampir 35 ribu dari milenials untuk menulis dan teman-teman milenials ini kalau misalnya tulisannya dibaca oleh banyak orang itu di akhir bulan langsung bisa di redeem mendapatkan uang tunai mendapatkan uang tunai dan mereka bisa menulis apa saja makanya mungkin pada saat kami mengadakan signature event tahunan Indonesia Writer Festival itu tagline yang kami usung itu adalah empowering Indonesian through writing ya memberdayakan Indonesia Indonesia dalam hal ini milenials Indonesia dan juga halayak siapa saja karena yang membaca kan tidak harus milenials itu melalui penulisan karena teman-teman ini menulis apa saja menulis tentang budaya lokal kuliner lokal sejarah lokal ya kearifan lokal ya hal-hal yang terjadi di level lokal dan itu disajikan lewat tulisan ya jadi tulisan itu bisa memberdayakan yang menulis dan tentu kami berbarat juga memberdayakan dan menjadi halayak yang membaca tulisan tersebut jadi empowering Indonesian through writing dan ini sebetulnya terjalan dengan niat dari IDN Media dan IDN Times yang pertama kali yaitu ingin mendemokratisasi informasi jadi strategi komite writers IDN Times kemudian hyperlokal itu adalah bagaimana agar semua orang bisa mengakses konten yang berkualitas dan semua orang juga bisa memproduksi konten yang berkualitas dibantu oleh platform yang disediakan oleh IDN Times dan kemudian tadi saya katakan sekarang sudah dikembangkan dalam bentuk IDN App nah community writers itu menjadi apa namanya punya platform ya bisa menulis di handphone ya dan itu pertama kali apa Apps menulis pertama kali itu kami luncurkan di Indonesia Rater Festival tahun September 2018 waktu itu di Ijen di Banyuwangi disitu kami melakukan yang pertama kali juga adalah writing competition mobile writing competition jadi semuanya bisa kalau saya tahu saya komunitas penulis yang lain itu harus kirim email ya kepada editornya kalau ini semuanya bisa langsung mengakses CMS yang memang dibuat khusus oleh untuk user generative content ya jadi sangat memudahkan nah ini adalah visi yang dari awal memang bersama-sama semuanya itu jadi demokratisasi informasi itu didekati lewat community writers lewat strategi hacker lokal kemudian sekarang dengan memanfaatkan teknologi itu dengan pengembangan dari super app terima kasih Mbak sudah sangat banyak pertanyaan Pak Takdir menulis EDM Times menjadi supermarket atau mall media terus ada pertanyaan dari Mas Kemal Farouk pertanyaannya keren saya ingin bertanya mohon izin saya baca saya ingin bertanya bagaimana cara membangun ekosistem sumber daya manusia internal yang baik di industri media terus ada pertanyaan selanjutnya kita jadikan satu dari Mas Dimas Naupal Hanung Prayuko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Ibu pemateri Bapak Ibu dosen terhormat teman-teman semuanya perkenalkan saya Hanung dari UMB 2020 mohon izin memberikan pertanyaan bagaimana media membangun signature yang kemudian menjadi pembeda difference dengan dalam persaingan media terima kasih monggo Mbak Uni yang pertama yang soal SDM ini penting banget ya tadi saya mengatakan sehebat-hebatnya teknologi mau sampai artificial intelligence apa segala macam penting tuh manusianya ya kita kita kalau nonton film-film di sekarang film-film itu yang jadi penjahatnya itu kan penjahat yang memanfaatkan teknologi pintar banget dia kembangin teknologi tapi teknologi itu justru untuk kejahatan jadi teknologi itu akan berbang terus tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa orang yang mengoperasikan memastikan teknologi itu adalah untuk kepentingan kebaikan sesama nah di IDN Times ini kita sekarang udah hampir 500 IDN media ya hampir 500 karyawan ada di 12 kota masuk Jakarta Surabaya juga kemudian rata-rata usia karyawan adalah 28,1 tahun jadi benar-benar di tengah-tengah dari usia milenial satu-satunya yang di atas 50 tahun cuma Unilubis yang di atas 50 tahun cuma Unilubis dikit banget lah di atas 40 tahun rata-rata itu average-nya 28 jadi dan milenial ini yang menarik satu pertama dia digital negatif dia sangat adaptif terhadap teknologi belajar teknologi gak perlu diajarin tapi dia belajar sendiri lah seperti anak-anak kedua memang di awal-awal setiap karyawan itu namanya ada proses induction induction itu tiga hari dimana karyawan itu diberikan pengenalan mengenai kultur dari IDN Media sehingga sama ya jadi ada alignment yang sama termasuk kita punya 10 timinus values yang contohnya yang misalnya menganggap sukses perusahaan itu sebagai sukses kita sendiri doing doing the right thing even if no one watching jadi meskipun gak ada yang ngeliat kita harus kita gak boleh cheating harus yang baik jadi integrity ya integritas itu penting kalau pengalaman saya di IDN Times sebetulnya ini yang saya percaya dari zaman gantung pada satu atau dua orang aja ya jadi kalau misalnya kesempatan untuk training memperbaiki memperbaiki kemampuan apa segala macam kalau bisa diakses sebanyak mungkin oleh tim kenapa enggak saya mungkin misalnya jadi memberikan contoh gini waktu dua tadi saya katakan sekarang salah satu the future of media itu adalah streaming kan layanan langsung langsung dan selama pandemi setiap hari yang lain bahkan punya platform streamingnya sendiri videonya sendiri nah saya gak membayangkan ini bisa kami lakukan kalau misalnya pada pada sekitar bulan Maret April tahun 2019 pada saat itu kami tidak memaksa ya memaksa dengan tanda petik tim video misalnya untuk belajar YouTube streaming pada saat itu sebelumnya ADN Times ADN Media itu gak punya pengalaman YouTube streaming paling-paling kami melakukan live Instagram yang semua orang melakukan tetapi ya Instagram terbatas banget kalau mau dimonetisasi artinya dimonetisasi itu dijual dalam bandel untuk iklan segala macam itu lebih sulit ya nah tapi karena waktu itu kami ingin menyiarkan debat calon presiden secara dengan televisi yang pada saat itu sudah punya fasilitas streaming karena kami ingin masuk ke multimedia maka kami pada saat itu 5 kali debat ya 5 kali debat capres ya termasuk wapres yang pertama kedua ketiga keempat kami nyewa alat untuk YouTube streamingnya masih nyewa saya ingat saya cek kemarin sekali sewa 8 juta 8 juta untuk peralatan saja tetapi yang pertama dengan yang mengoperasikan itu masih orang yang menyewakan alat ya tapi video adiantan belajar bareng dan kemudian secara perlahan pada yang kedua ketiga keempat sudah bisa melakukannya sendiri sampai sekarang sekarang kami sudah punya studio yang sangat memadai nanti kalau ke Jakarta mampir ya ke kantor kami studionya tidak kalah sama studio TV kemudian teman-teman video semuanya bisa melakukan YouTube streaming sekarang saya wawancara calon calon karyawan dari televisi saja dari televisi televisi gede saya tanya kamu sudah pernah YouTube streaming belum? belum jadi video IDN Times itu standar semuanya bisa YouTube streaming nah ini adalah jadi setiap kali kami mencoba untuk bisa belajar bareng jadi proses belajar itu kalau bisa dilakukan bersama-sama tidak hanya karena ini adalah dalam konteks membangun sistem orang itu kan kalau cuma ke satu orang dia bisa cuti bisa sakit bisa oh bisa resign kalau kita hanya bergantung kepada satu orang maka kegiatan akan terganggu kalau misalnya terjadi apa-apa dengan orang ini maka sejak awal di semua bidang tadi video adalah saya berikan contoh adalah kita membangun standarisasi kemampuan dan tadi saya katakan IDN Media dan IDN Times itu beruntung karena millennials ini cepat banget belajarnya apalagi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan ini adalah upaya kami untuk memberikan akses pengembangan yang kedua tadi soal signature saya mungkin memberikan contoh gini waktu bulan saya ingat bulan Maret tahun 2018 saya bergabung dengan IDN Times Desember 2017 bulan Maret 2018 itu saya ditanya oleh Winston CEO dan juga founder ini IDN Times mau dibawa kemana ini kan media ke tujuh ya buat saya ini media ke tujuh dimana saya bekerja dari Warta Ekonomi Majalah Panji Masyarakat TV7 kemudian Anteve Anteve merangkap emberat viva.co.id kemudian saya sempat bekerja di Rappler media Filipina media digital dan kemudian IDN Times saya mengatakan ya kalau cuman IDN Times akan menjadi media digital ya enggak ada bedanya sama yang lain benar enggak kita udah ada banyak banget nih media digital nah sekarang kita kan bilangnya mau targeting millennials agency maka untuk menjadi faktor pembeda kita harus punya signature yang yang berbeda nah pada saat itu muncul ide untuk membuat Indonesia millennials report jadi IDN Times harus menjadi tidak hanya media digital tetapi think tanknya ya think tanknya millennials Indonesia jadi siapapun kalau mau tanya tentang millennial mesti datang ke IDN Times mau calon gubernur calon presiden calon wali kota dosen bisnis yang mau memasarkan produknya untuk millennial dia mesti datang ke kita nah caranya gimana tentu kami harus punya datanya kan kalau kami pada saat itu belum bisa membuat data sendiri adalah bekerjasama nah makanya menuncurkan Indonesia millennials report yang kami kerja kan bekerjasama dengan Alvara Alvara Research Penelitian Survei di 12 kota 1400 responden millennial diperdalam dengan 21 wawancara in-depth dengan tokoh-tokoh artis yang diwawancara Maudia Ayunda kalau politisi yang diwawancara Giring kalau e-commerce yang diwawancara CEO jadi top topnya di berbagai bidang sehingga kami tidak hanya berdasarkan data survey tetapi juga ada insight ada insight dari wawancara mendalam nah Indonesia millennial report itu kami luncurkan di Indonesia millennial summit tadi saya mengatakan kenapa Indonesia millennial summit itu kemudian dianggap sebagai signature yang berbeda dengan ratusan festival-festival millennial yang lainnya kalau di festival-festival yang lainnya itu cuma isinya adalah narasumber ngomong atau nanti diundang artis pemusik udah cuma ngomong doang menteri siapa CEO ini tapi di Indonesia makanya yang diluncur data itu kemudian sekarang sudah diadopsi oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia millennial report Indonesia millennial summit itu adalah signature dan kemudian tadi yang tidak kalah juga menarik adalah Indonesia Rater Festival jadi memang harus ada sesuatu yang faktor pembeda dari narasumber termasuk di Indonesia Rater Festival kemudian suara millennial itu adalah video yang sesudah pandemi kami nggak bisa produksi dimana wawancara-wawancara dengan narasumber tapi kami menggunakan misalnya hostnya itu adalah apa namanya influencer jadi ini adalah hal hal yang yang antara lain kami upayakan untuk membuat kegiatan-kegiatan gitu Mas Fajar suaranya kayaknya masih di mute deh Mas Fajar maaf Mbak ini mungkin dua pertanyaan terakhir sebelum nanti kita masuk ke teman-teman IDN Community ya Mbak pertanyaannya panjang-panjang juga soalnya pertama dari Mas Irwan Sudi Wijaya Mbak Uni tanya dong saat ini netizen sudah semakin antipati dengan iklan nah inovasi konten beriklan di IDN Times diarahkan dalam bentuk apa itu pertanyaan dari Mas Irwan dari Mas Aji Nur Seto Assalamualaikum saya Aji Nur Seto dari UMJ izin bertanya menurut kakak perlukah untuk to be genuine atau original dan berinovasi dalam penyampaian berita di satu media atau menggunakan format penyampaian berita di semua media yang sama dan selalu diulang di semua media tapi laku untuk masyarakat umum khususnya masyarakat yang kadang untuk akses internet masih sulit lebih penting untuk menjangkau konsumen baru atau milenial atau tetap dengan format yang sama untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada oh panjang ini Pak pertanyaannya mau ke Mbak Uni Halo sepertinya sinyalnya putus putus halo Mbak Uni ini videonya maaf tadi bermasalah oke siap mohon diulang pertanyaannya pertanyaan pertama Mbak Uni tanya dong saat ini netizen sudah semakin antipati dengan iklan nah inovasi konten beriklan apakah yang boleh yang bisa dibuat agar ditonton oleh audiens yang kedua pertanyaannya panjang tapi semoga bisa dijawab dengan ringkas Assalamualaikum saya Aji Nur Seto dari UMY izin bertanya menurut Kak Uni perlukah untuk to be genuine atau original dan berinnovasi dalam penyampaian berita di media atau menggunakan format penyampaian berita di media yang sama dan selalu diulang di semua media tapi laku untuk masyarakat umum khususnya masyarakat yang kadang untuk akses internet masih sulit lebih penting untuk menjangkau konsumen baru milenial atau dengan format yang sama tapi untuk mempertahankan konsumen yang sudah established sudah ada begitu Mbak mohon dijawab seringkas meskipun pertanyaannya panjang ringkas dan memuaskan yang pertama inovasi iklan ini saya terus serang aja kita juga kalau misalnya iklan itu dalam bentuk pop up ya maksudnya iklan kan sekarang di media digital kan banyak iklan dalam bentuk pop up ya kadang-kadang suka nyebelin ya ngeselin karena untuk bisa membaca konten harus muncul ke iklan itu dan kadang-kadang silangnya itu makin kecil benar nggak jadi terpaksa harus mengetik itu tapi kita kalau bersaing dengan itu saja memang nggak akan bisa bersaing dengan media yang lain ya tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini juga yang diluncurkan oleh IDN Media pada saat pandemi yaitu OOH jadi programatik mungkin Jogja akan menjadi salah satu kota yang pertama jadi kami itu mengembangkan dan memiliki patent ini adalah inovasi menggunakan artificial intelligence kalau di taksi itu kan di atasnya itu ada layarnya ada layarnya yang LCD ini buat teman-teman semua kita juga baru tahu bahwa ternyata patent itu sangat spesifik misalnya sebelumnya itu kalau yang LCD itu ngadep ke depan sama ke belakang di atas taksi itu udah ada yang punya patentnya jadi orang lain nggak bisa pakai nah kami itu mengembangkan IDN programatik outdoor itu di atas mobil layarnya itu LCD-nya menghadap ke kiri dan kanan yang itu bisa dikendalikan secara remote misalnya gini kalau lewat di Malioboro Malioboro yang mau dipasarin misalnya produk mie instan misalnya ya jadi dari ujung ke ujung Malioboro karena pakai artificial intelligence ketika mobil-mobil ini lewat itu yang muncul cuman iklan mie instan itu ya tapi misalnya nanti keluar masuk ke jalan solo misalnya mau yang diiklankan itu adalah misalnya UMY ya maka otomatis begitu mobilnya melewatin batas itu yang akan muncul itu adalah iklannya UMY ya jadi benar-benar targeted by location dan itu bisa di remote bisa di bisa disetel dengan menggunakan artificial intelligence ya ini salah satu belum ada media lain apalagi perusahaan lain di Indonesia yang melakukan hal seperti ini jadi ini rights patentnya itu dimiliki oleh IDN Media ini adalah salah satu contoh bagaimana kami memanfaatkan teknologi termasuk artificial intelligence untuk mendapatkan pemasukan jadi iklan itu kan tidak hanya tadi saya mengatakan di awal dari awal IDN Times dan IDN Media itu tidak mengandalkan pada satu revenue stream seperti yang dilakukan oleh kebanyakan media yang lain yang hanya pasang iklan di istilahnya itu display ya di layar atau pop up atau native native yang berbentuknya artikel sponsor ya karena semuanya melakukan itu ya kami harus mencoba inovatif tadi saya katakan contohnya itu IDN iklan-iklan di IDN app itu juga adalah bentuk-bentuk yang juga kami siapkan untuk melayani kepentingan dari produser produsen ya yang ingin oh satu lagi satu lagi dari awal itu ada namanya IDN Creator Network ya IDN Creator Network itu kami sekarang kayak menjadi talent management untuk lebih dari 5.000 influencer ini kayak agennya artis kira-kira ngebayang gak jadi misalnya kayak influencer X dia punya akun Instagram followernya itu mulai yang kami kelola itu mulai dari yang followernya cuma 1.000 3.000 sampai yang jutaan tarifnya beda jadi kalau ada produk yang ingin mengiklankan atau kampanye dengan menargetkan milenial dan jensi kami bisa juga menawarkan bentuk iklan lewat atau campaign digital campaign lewat IDN Creator Network karena IDN Creator Network ini mengelola lebih dari 5.000 Creator Network atau biasa kita kenal juga dengan influencer bisa dia artis bisa dia youtuber bisa segala macam ini yang juga tidak dilakukan oleh media yang lain bagian yang sejak awal menjadi sumber untuk revenue stream jadi memang gak hanya tadi gak hanya iklan yang kelihatan jadi macam-macam bentuknya Yami juga yang tadi saya katakan menjadi sekarang sudah ada Indonesia memasak mulai dari tanggal 1 Desember kami memproduksi video-video kuliner misalnya yang banyak banget kerjasama dengan brand jadi macam-macam banyak sekali revenue stream yang kedua pentingnya orisinalitas kira-kira tadi pertanyaannya agak panjang menurut kami sih penting menurut saya itu penting banget karena orisinalitas itu membuat kita stand out atau kelihatan visible diantara tadi diantara tsunami konten kreator media ini kan hanya salah satu konten kreator sekarang semua orang bisa menjadi konten kreator tadi saya menyebut satu atau dua nama youtuber yang ujuk-ujuk dalam waktu kurang dari satu tahun subscribernya sudah 12,5 juta karena dia memberikan orisinalitas tampilan cara bertanya dan kalau saya melihatnya bahwa mereka bisa kita anggap sebagai pesaing tapi mereka bisa kita anggap sebagai tempat belajar juga oh ternyata dia banyak yang nonton banyak yang konsumsi karena ternyata penyajiannya cara bertanya pilihan arah sumbernya segala macam menarik jadi singkatnya penting sekali sih terutama di era saat sekarang itu karena orisinalitas itu membuat kita berbeda dari yang lain dan ketika kita berbeda maka ada potensi buat kita untuk bisa menjangkau audiens yang kita harapkan oke terima kasih Mbak Uni tadi yang iklan tadi Mas Irwan ini kan pakar iklan banget peraih pinastika berkali-kali Mbak oh iya iya Mas Irwan iya Mbak Siswa Bimbingannya sering menang pinastika nanti ketika Mbak Uni cerita saya itu baru kepikiran banget harusnya kami di perguruan tinggi juga aware pada isu-isu seperti itu teknologi tepat guna dan sebagainya nanti kapan-kapan kita ngobrol lebih intens bicara tentang iklan yang out of the box karena bagi kami itu tiba-tiba kayak apa Mbak ya ketibanan asteroid gitu loh idenya benar-benar out of the box yang kita tuh nggak pernah mikir sebelumnya ada ide seperti itu karena kan kalau sekedar pasang baliho-baliho kan udah biasa ya iya betul jadi ini kita udah ada kerjasama saya lupa ya brandnya saya lupa tapi ini mulai bulan Januari seingat saya termasuk di Jogja jadi si brandnya itu menentukan saya maunya di kota ini kota ini dan mobilnya kan kita nggak perlu sediain sendiri karena kita bisa bekerjasama dengan apa namanya perusahaan rental mobil misalnya mau 250 kami kepatan 250 mobil keliling-keliling di Jakarta promosi tentang produk telco dari jam sekian apa jam sekian dan menariknya itu tadi tadi saya katakan kita juga baru tahu bahwa ternyata kalau untuk pakai yang ngadep ke depan sama ngadep ke belakang itu apa namanya patentnya udah ada yang punya jadi kita cuma jadi akhirnya kita cuma bisa pakai yang ngadep ke kanan sama ngadep ke kiri tapi itu kan benar-benar pemanfaatan dari artificial intelligence di perikanan ya oke mbak luar biasa ternyata big data pun diterapkan dalam banyak hal dari bagaimana kita buat berita nulis berita aja sudah CMS-nya sudah disediakan di aplikasinya IDN Times buat teman-teman mahasiswa iklannya IDN Times benar-benar out of the box tadi saya matur ke mbak Uni itu bagi saya mas Irwan itu kayak kejatuhan asteroid ketika mbak Uni cerita tentang ini karena kamu juga tidak pernah mikir sebelumnya ada ide yang luar biasa seperti ini oke teman-teman karena waktu kita terbatas kita sekarang akan memberikan kesempatan kepada teman-teman di IDN Community Writer untuk mempresentasikan apa itu IDN Community Writer dan terutama bagian dari sebenarnya interpreneurship interpreneurship buat teman-teman mahasiswa karena Anda teman-teman sebagai mahasiswa Anda bisa jadi konten kreator ya kan bisa nulis di IDN Times terus kemudian di akhir bisa diredem poinnya di IDN Times begitu monggo silahkan teman-teman dari IDN Writer Community kami silahkan selamat siang terima kasih mas Fajar dan bapak dosen yang lainnya perkenalkan dulu saya Ernia Karina saya dari IDN Times khususnya IDN Times Community yang handle apa ya yang mengelola IDN Times Community user generated content yang tadi sudah banyak diceritakan oleh Bapak Uni saya mau share screen dulu ya tadi tempat ditanya sih sebenarnya apa IDN Times Community dan seperti apa sih lebih lengkapnya jadi IDN Times Community adalah platform menulis ya platform menulis user generated content yang ada di IDN Times bisa dibuka melalui website IDN Times dan juga IDN App gitu yang lewat aplikasinya kita sudah ada bisa dibilang sih kita lumayan menjadi salah satu pelopor user generated content yang memberikan reward berupa uang tunai kepada usernya gitu kita mulai dari 2017 kita membuat platform menulis awalnya ya itu kita pengen jadi voice of millennials dan gen Z dan kita pengen membuat wadah untuk teman-teman millennials untuk bisa berkarya jadi kan kalau millennials sendiri kan punya karakteristik ya teman-teman semua disini millennials dan gen Z apalagi gen Z yang tadi dibilang udah digital native banget itu karakteristiknya sangat-sangat ingin gak cuman menjadi pembaca gak cuman apa ya mengikuti tren tapi juga pengen berkreasi kreator jadi DNA-nya itu adalah seorang kreator kalau millennials dan gen Z jadi karena itulah kita tuh pengen juga jadi media yang jadi wadah tempatnya millennials dan gen Z untuk berkreasi gitu nah jadi gak cuman platform doang tapi kita juga mengembangkan apa namanya komunitasnya jadi kita sekarang udah ada lebih dari 34 ribu community writer yang kita sebut community writer itu yang aktif mengirimkan tulisan di IDN Times dan dari situlah semakin menguat setelah sudah 3 tahun berjalan sejak 2017 itu semakin besar komunitas kami kita punya banyak sekali kegiatan kita setiap bulannya kita juga ada bonus promo point untuk keluar community writer kita terus kita juga sering melakukan community gathering bareng dengan sama penulis terus kita juga ada kelas penulis online dengan editor-editornya community dengan editor-editor IDN terus kita sering bikin ini apa belajar nulis di media mulai dari kategori apa ya news sampai artikel-artikel kreatif seperti tips-tips kesehatan entertainment bahkan kita pernah bikin artikel apa ya penulisan kreatif artikel-artikel Korea sesimpel itu juga kita sering banget ngadain kelas nulis bareng-bareng terus yang salah satu yang terbesar yaitu Indonesia Writers Festival yang pernah didukung oleh teman-teman mahasiswa Universitas Mawadiyah Jakarta nah ini lalu kenapa sih harus menulis di IDN Times Community nah sebenarnya kita balik lagi nanya dulu di awalnya ya kenapa sih kita menulis gitu kenapa enggak ya karena menulis sebenarnya kita kita melakukan apa menulis adalah hal yang harus bisa dilakukan oleh manusia ya kita dari kecil dari sekolah sampai kita sekarang kuliah sampai saya sekarang kerja itu semuanya enggak bisa lepas dari kegiatan menulis apalagi di dunia yang sudah serba digital sekarang menulis itu sangat penting apalagi teman-teman kuliah ya sekarang sesimpel mau siapa yang bikin instastory sekarang hari ini udah bikin berapa posting instagram gitu itu kan pasti butuh yang namanya bikin caption bikin storytelling itu harus menulis jadi kita sebagai generasi milenial itu harus mengasah harus bisa menulis dengan baik kenapa harus menulis di media gitu sebelum kita untuk belajar menulis copywriting atau apa mau masuk ke agensi iklan pun kita harus jago juga nulis kalau ada yang bilang kenapa sih kita harus nulis kan jadi gak banyak anak muda yang pengen jadi penulis gak harus jadi penulis sih kalau pengen kalau mau menulis gitu jadi mau nanti jadi dosen mau jadi kerja di agensi kreatif iklan pun kita harus punya basic skill yang bagus untuk menulis karena menulis gak cuman sekedar nulis aja tapi juga pengembangan dari storytellingnya juga yang persuasif untuk iklan juga macam-macam jadi sedini mungkin teman-teman harus mengasah skill menulis nah tapi kenapa harus di IDN Times karena IDN Times kita udah punya platformnya sendiri dan ini untuk informasi teman-teman yang sering baca IDN Times gitu mungkin gak tau malahan bahwa hampir 50% artikel-artikel yang ada di IDN Times itu adalah kiriman dari community writer kita jadi gak semuanya itu artikel dari jurnalis tapi kalau artikel yang berita itu otomatis pasti dari jurnalis-jurnalis kita ya cuman untuk artikel yang entertainment yang informasi informasi soft news ya seperti informasi artikel tentang Korea atau kumpulan film dari Netflix Netflix kayak gitu-gitu yang rame itu kiriman dari teman-teman komunitas penulis IDN Times community ini dan 70% anggota dari community writer kita adalah mahasiswa jadi ini adalah wadah yang tepat buat teman-teman kalau yang ingin belajar menulis di media online gitu nah kita sekarang udah ada 30 lebih dari 34 registered member kita yang ada di tersebar di seluruh Indonesia terus juga kita ada lebih dari 3000 monthly active writer yang terus setiap harinya mengirimkan artikel bahkan setiap hari kita itu hampir terima lebih dari 200 artikel kiriman dari teman-teman community writer dan 10 whatsapp group dimana teman-teman disitu isi komunikasi aktif sharing-sharing ide kepenulisan lalu apa benefitnya juga yang lain ya tadi juga sempat dimention sama Mbak Uni kalau di IDN Times itu kita bisa reward point reward pointnya menjadi apa diridim menjadi uang tunai ya jadi sistemnya itu seperti ini jadi setiap teman-teman mengirimkan artikel di IDN Times lalu berhasil nih diseleksi terlebih dahulu kan jadi di IDN Times berbeda ya dengan UGC yang lain katakan seperti yang blog seperti Kompasiana atau Medium lah teman-teman atau di WordPress kalau itu kan kita bisa terbitin sendiri ya nah kalau di IDN Times itu kita harus difilter dulu diseleksi sama editor jadi harus sesuai dengan SOP dan juga standar penulisan jurnalis dan penulis di IDN Times jadi setelah lolos terpilih oleh editor dan diterbitkan lalu otomatis akan mendapatkan page use yang dibaca oleh pembaca lalu di bonus lalu di page use itu kita konversikan lah itu menjadi sebuah poin nah poin-poin tersebut itu nanti bisa dikumpulkan lalu bisa di redeem menjadi uang tonai perhitungannya sih seperti ini simpelnya 100 views itu sama dengan 1 poin dan 100 poin itu sama dengan 10 ribu selain dari page use itu kita juga setiap hari eh setiap bulannya kita ada bonus-bonus promo jadi jadi buat semakin rame gitu semacam gamification yang kita terapkan kayak challenge satu bulan ini ada bonus promo poin tantangan menulis tentang artikel hyperlokal tentang ini Jogja gitu entertainment Jogja atau tentang inspiration tentang Jogja gitu dan bulan ini kita juga bikin semacam itu dan itu kalau dikumpulin teman-teman tuh bisa menambah penghasilan juga buat teman-teman community writer gitu jadi pastinya berkarya sambil cuan gitu ya nah selain itu ini buat sarana yang tepat untuk belajar menulis sih karena kita satu-satu bisa dibilang satu-satunya kayaknya yang memberikan feedback secara langsung untuk penulisnya jadi teman-teman nanti bisa coba ya mungkin disini udah ada yang pernah nulis di ID&Times atau yang belum pernah boleh langsung dicoba dicoba tuh masuk terus kirim tulis artikel nah kita tuh ada sistem reject revisi dan publish nah kalau publish artinya artikelnya teman-teman oke sesuai dengan bagus sesuai dengan SOP dan standarnya ID&Times tapi kalau kualitasnya kurang masih harus ada yang diperbaiki nanti akan ada revisi dari editor dan artikelnya dikembalikan pastinya dengan beberapa alasan kenapa artikel saya kok gak diterbitkan nih contohnya artikelnya serupa terlalu banyak yang sudah menulis tema-tema yang sejenis jadi diarahkan oleh editor untuk membuat angle-angle yang lain kalau di reject contohnya di reject kenapa karena kita sangat ini ya filteringnya cukup yang plagiarisme bahkan plagiat satu paragraf pun akan ketahuan karena kita sudah ada toolsnya sendiri juga jadi ketahuan plagiat ketahuan kopas itu pasti akan di reject oleh editor jadi jangan takut buat coba kalau pengen ngetes seberapa jauh skill menulis untuk media online nah kalau udah terbit lumayan nanti udah banyak artikel yang terbit itu bisa jadi sebuah portfolio buat teman-teman nanti kalau mau magang di IDN Times atau magang di media lain itu bisa jadi sebuah bekal nantinya gitu nah dan juga IDN Times kan tadi dibilang masuk lima besar media di Indonesia Alhamdulillah pembacanya IDN Times itu banyak setiap bulannya jadi kesempatan artikel dan karya-karya teman-teman dibaca oleh jutaan pembaca di seluruh Indonesia itu terbuka lebar gitu dan ya kita tahu juga kan media itu Jakarta sentris ya rata-rata tapi dengan adanya IDN Times community teman-teman tuh gak harus gak harus kerja di media yang ada di Jakarta dulu untuk bisa jadi penulis kreatif writer teman-teman bisa kirimin artikel di IDN Times diterbitkan dan bisa aktif banyak banget community writer-nya IDN Times yang dari Jogja banyak banget yang pertama dari Jakarta yang kedua dari Jogja Jogja itu banyak banget penulis kita dan beberapa kali setiap bulannya kita pilih yang namanya millennial of the month itu kita udah sering banget banyak teman-teman mahasiswa dari Jogja yang mengirimkan tulisannya di IDN Times nah kita juga kalau ikutan komunitas kita kita juga punya ini kita pasti punya beberapa program contohnya beberapa event itu IDN Times Indonesia Writers Festival dan juga IMS itu sering pasti kita akan undang teman-teman dan pastinya ada dapat VIP-nya gitu jadi teman-teman community writer ini sering kita undang di berbagai event ya IDN Media gitu dan jadi jadi pasti kita kasih slot sendiri untuk selalu hadir di kursi VIP gitu nah ini untuk teman-teman yang mau nyoba nanti nulis ini bisa di download ya di IDN App itu bisa langsung nulis di IDN App-nya dan user-friendly layout juga jadi memudahkan teman-teman untuk menuliskan teman-teman tahu sendiri juga bahwa format artikel di IDN Times itu mungkin sedikit berbeda dengan dengan yang lain karena kita pakai listikel ya jadi ini sangat memudahkan udah layoutnya udah kita buat sedemikian rupa supaya teman-teman bisa mengikuti seperti apa sih jadi ada section sendiri untuk menulis judul memilih topik juga untuk mengunggah gambar terus juga mengikuti format yang ada jadi teman-teman insya Allah gak akan bingung nanti gitu nah gampangnya sih teman-teman waktu download IDN App di Play Store atau App Store nanti sign in dulu ya sign in dulu bisa lewat email atau Facebook terus juga klik icon plus atau pilih tulisan artikel yang ada di website itu ada di pojok kanan atas lalu bisa menulis langsung aja coba aja di situ di ketik-ketik di platformnya terus jangan lupa sebelum menulis sih sebenarnya teman-teman pastinya harus ngikutin dulu sering baca-baca artikel di IDN Apps itu seperti apa nah ini buat teman-teman juga sih sebenarnya kalau tantangan menulis artikel di sebuah media pastinya bagaimana caranya bisa lolos ya bisa lolos di tahap editor screening editor yang pasti kalau editor itu bakalan melihat pertama kali adalah cek judul dan topiknya judulnya apakah sudah sesuai penulisannya benar penulisan judul yang sesuai huruf apa huruf besar kecilnya tanda bacanya terus lalu kata penghubung itu apakah sudah benar atau belum dan topik-topiknya apakah terlalu sering dan terlalu kurang kurang spesifik lalu kedua step selanjutnya itu editor akan mengecek validasi sumber berita apa benar enggak sih even artikel-artikel soft news seperti entertainment kayak gitu-gitu editor tuh akan mengecek jadi teman-teman harus serius juga meskipun artikel enggak artikelnya cuma sekedar soft news terus juga cek lagi arisme lalu typo kalimat ejanah teman-teman harus hati-hati nih untuk typo kalimat ejaan dan tanda baca sebenarnya kita banyak banyak banget community writer yang artikelnya ditolak ditolak tapi marah-marah gitu marah-marahin editor kenapa artikel kok enggak diterbitin padahal sebenarnya masih kurang teliti mengecek artikelnya sendiri kita banyak terprosoknya di sini nih typonya terus ternyata kita masih suka salah ejaannya penggunaan di yang disambung di yang dipisah yang kecil-kecil gitu justru yang membuat kita banyak ditolak artikelnya itu format artikelnya juga udah bener atau belum pakai listikel atau enggak dan gambar artikel ini relate enggak sih dengan topiknya dan cara sumber gambar penulisan sumber gambar karena kita sumber gambar apalagi kalau ngambil dari instagram sekarang kan kita gampang ya kalau ngambil-ngambil foto cuman kita kalau di IDN times itu cukup ketat jadi harus dipastikan gambar tersebut apakah benar dari sumber aslinya atau enggak penulisan sumber gambar dari instagram pun harus yang benar karena harus mencantumkan nama pemiliknya ngambil dari google juga enggak boleh cuman google.com karena google bukan sumber foto google cuman kolom pencarian mesin pencarian kalau ngambil sumber gambar pastikan harus yang menyertakan kredit pemilik gambarnya yang sesuai itu sih kalau penjelasan dari IDN times community teman-teman mulai menulis di IDN times community insya Allah teman-teman bakalan dapat banyak benefit dari IDN times gitu ya halo Mbak Ernie terima kasih ada pertanyaan saya Faisyatu Nisa dari komunikasi UMU 2020 mohon izin pertanyaan ke Mbak Ernie apakah artikel kita terpilih untuk perbaikan dipublis masih ada perbaikan dari editor atau murni dari tulisan kita sendiri terus yang kedua dari Mas Alif Nur Rahman bagaimana caranya tulisannya tetap dibaca orang padahal sekarang banyak content creator buat video atau podcast dan dengan video podcast kita tidak perlu membaca apalagi minat baca orang di satu menurut saya rendah nah bagaimana tips dan triknya agar tulisan kita dibaca banyak orang menarik ini Mbak ya menarik-menarik pertanyaannya tadi pertanyaan terima kasih sebelumnya pertanyaannya yang pertama tadi apakah artikel yang diterbitkan itu murni dari penulisnya sendiri ya kalau di IDN times kan memang ada revisi ya dari editor terus setelah dikirim kembali ke editor di cek lagi kita akan terbitkan paling kalau ada perbaikan itu sekedar minim minor-minor editing ya seperti mungkin penggunaan judul yang dibuat agak lebih menggelitik gitu kan kalau media-media online itu judulnya agak dibuat unik-unik kayak gitu paling cuman sekedar judul atau mungkin subjudul subjudulnya aja yang di otak-atik sedikit sama editor sisanya itu murni dari tulisan-tulisan community writer jadi 80% lah itu murni karya teman-teman sendiri jadi editor juga tidak boleh mengedit sampai lebih dari 30% tulisan karena jadinya tidak ini ya karena itu kalau lebih dari 30% rasanya kok itu bukan karyanya penulis itu sendiri terus lalu yang kedua mengenai itu gimana caranya biar tetap membaca bisa tetap dibaca oleh pembaca ya ya memang tapi alhamdulillah buktinya meskipun dibilang minat bacanya penulis minat baca orang-orang Indonesia itu rendah tapi alhamdulillah sih ternyata banyak juga kok yang membaca identitas alhamdulillah banyak juga yang baca memang harus diikuti dengan beberapa cara apa ini ya beberapa strategi contohnya salah satunya kita membuat listicle itu kan supaya memudahkan orang membaca dan juga biar lebih menarik diberikan beberapa foto yang menarik nah itu hal-hal sekecil itu sebenarnya salah satu strategi dan cara para penulis dan editor agar artikelnya tetap menarik dibaca kenapa kok mungkin ada yang tergaguan artikelnya kok cuman kumpulan gambar doang ada kan kalau di IDN kayak 9 potret apa gitu 10 potret apa gitu meskipun itu cuman sekedar sekedar subjudul atau foto doang gitu tapi ya memang itulah yang disukai oleh pembaca tidak dipungkiri bahwa itu cara bagaimana cara orang-orang membaca itu seperti itu sekarang beberapa orang sebenarnya yang paling penting adalah penulis itu harus tahu sih sebenarnya targetnya itu siapa aku menulis ini itu buat siapa kan kita juga gak bisa menyenangkan semua orang gak bisa tulisan kita itu untuk bisa dibaca semua orang pasti ada yang gak suka juga jadi yang paling penting adalah kita membranding diri kita sendiri sebagai penulis kita mau nulis nulis apa nargetin siapa itu yang paling penting gitu paling yang bisa kita kontrol kita mainkan adalah ya pemilihan angle yang lebih tepat terus juga visualisasi yang lebih menarik gitu pakai fotonya yang lebih menarik topik itu mungkin satu topik bisa dipecah dari 10 menjadi 10 angle cari angle yang paling menarik yang paling unik gitu jadi insyaallah tidak akan kehilangan pembacaan itu sih kalau dari saya oke terima kasih Mbak Ernie jadi tulisan kita menarik sebenarnya ide yang tersebut sudah sangat enak banget teman-teman karena modelnya ada listikel ada list-list gitu dan itu sebenarnya gaya yang disukai oleh generasi milenial saat ini tadi Mbak Uni cerita generasi milenial itu tugas pelihannya banyak banget generasi milenial ini sudah dipapar oleh media yang sangat banyak banget nah makanya agar tulisan kita dibaca salah satu cluenya adalah dibuat listikel teman-teman yang berbahagia jangan lupa jangan lupa lihat di menu chat silahkan mengisi feedback untuk mendapatkan e-sertifikat terima kasih teman-teman di IDN Times yang sudah menyediakan sertifikat untuk kami bisa menambah portfolio tapi yang paling penting utama lagi adalah segera buat akun dan segera update untuk menjadi content creator karena eranya sekarang adalah era content creator siapapun sekarang sudah punya medianya sendiri-sendiri nah kita beruntung ada IDN Times yang bisa memfasilitasi teman-teman buat content creator saya ingat dulu kalau saya kuliah kalau pengen risetnya di di koran harus kirim dikirim kayak Mbak Uni cerita tadi email dan sebagainya sekarang kan sangat enak banget kita bisa nulis dengan menggunakan HP apalagi eranya sekarang adalah Moju Mobile Journalism silahkan masih ada 5 menit waktu sebelum kita akhiri jika ada pertanyaan teman-teman atau Mbak Ernie mau nambahin sebagai closing statement closing statement ya ya paling kan itu sih teman-teman jangan ragu buat nulis jangan apa ya sekarang udah banyak banget platform nulis-nulis di Alien Times mau nulis di media manapun yang penting jangan ragu buat coba jangan masalah nanti diterima atau enggak coba aja dulu gitu dan jangan sampai waktu kuliah gak ngapa-ngapain gak pernah mencoba untuk berkarya apapun nah kalau menulis jangan takut ditolak kalau ditolak terus-terus aja nulis ya bener tadi kata Mas Pajar kalau dulu jalan lebih sulit sekarang itu udah makin banyak jadi kalau kalau gak nulis kalau gak bikin sesuatu gak berkarya itu kayaknya rugi tar oke jangan lupa teman-teman baca juga tulisannya Mbak Unilubis yang ada di link sebagai teman-teman nah oh Pak takdir ini sudah mau selesai mau selesai jangan keluar dulu mari kita foto bareng mohon izin foto bareng silahkan semua dinyalakan kameranya teman-teman silahkan semuanya kameranya dinyalakan mari kita berfoto bersama berfoto bersama oke mohon silahkan kapan lagi kita bisa foto dengan Mbak Unilubis bisa foto dengan Mbak Ernie dan teman-teman di IDN Times harapan kami setelah ini teman-teman banyak menulis membuat konten terlibat dalam engagement karena kata Mbak Unilubis tadi kata Mbak Ernie tadi itu bagian dari portfolio yang sangat pasti akan bermanfaat 100% bermanfaat ketika teman-teman masuk ke dunia kerja mohon dinyalakan kamera terima kasih Bang Abrar dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pak Dekan dari UMSU Medan terima kasih teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Halo Pak Jun Halo Pak Jun Selamat sore Selamat sore semuanya Mbak Unil ternyata fansnya banyak banget dari Malang ada dari Ponorogo hati untuk mula Mas oras oras Medan nanti setelah ini semoga IDN Times ganti ke Medan oh IDN Times ada di Medan juga oke siap silahkan ya kita jadwalkan Mas udah jadwalkan Mas monggo Mbak Unil Mbak Tera Mbak Ernie ini ada Pak Dekannya langsung join disini gitu yuk foto bareng foto bareng silahkan kalau mingguan pakai Horasbah ya Horasbah Horasbah Ucok Durian Ucok Durian Ucok Durian eh ada yang bukan Ucok yang satu lagi ada juga yang baru apa namanya si Bolang 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 si Bolang oke Mbak Tera silahkan kalau mau diambil gambarnya mari bergaya oke satu dua tiga lagi sekali lagi ya satu dua tiga terima kasih teman-teman terima kasih semuanya terima kasih terima kasih semua dari banyak kampus mohon maaf tidak bisa memention satu persatu dari UMB walaupun dari luar UMB semuanya dapat insight banyak mari kita injit di media digital terima kasih ofisiali kita tutup dengan membaca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih